Intro China diamuk badai covid-19 catat 300an kasus import Intro Kasus corona di China melunjak dengan pesat pejabat kesehatan setempat kini mewaspadai peningkatan kasus yang tinggi di pelabuhan Banyak kasus import covid-19 masuk ke China jumlahnya kian mendekati 400 infeksi yang terkonfirmasi dari 17 Oktober hingga 29 Oktober Tepatnya ada 377 kasus corona import yang tercatat Komisi Kesehatan Nasional Dikutip dari Channel News Asia, China pada akhirnya kembali menerapkan aturan ketat termasuk lockdown beberapa kota Saat seluruh dunia mencoba hidup berdampingan dengan covid-19, China masih bersikeras menekan penularan hingga 0 kasus Ia mendesak kewaspadaan di sekitar daerah perbatasan dan pelabuhan untuk mencegah pelancong masuk yang terinfeksi menyebarkan virus ke penduduk setempat Dalam 14 hari terakhir, 14 wilayah provinsi telah melaporkan kasus baru yang ditularkan secara lokal atau pembawa tanpa gejala Kata jurubicara NHC Miu Feng pada Sabtu 30 Oktober Wabah masih berkembang pesat dan situasi pengendalian virus parah dan rumit Heihei, sebuah kota kecil di timur laut berpenduduk 1,3 juta orang yang terletak di sisi sungai Amur, China di perbatasan dengan Rusia Melaporkan 26 kasus lokal per 29 Oktober Meningkat tajam dari 9 kasus sebelumnya pada 28 Oktober dan hanya 1 kasus di 27 Oktober Wabah ini telah mengekspos kelemahan pikiran di antara beberapa otoritas lokal Kata Wu Liangyou, pejabat NHC lainnya China terutama pelabuhan masuk harus memperkuat screening tes orang-orang dengan resiko infeksi covid-19 tinggi Dan meningkatkan pemantuan potensi penularan karena virus masih menyebar di negara sekitarnya Kata Wu dalam jumpa pel Survei dan hasil sequencing virus menunjukkan kluster di Heihei tidak terkait dengan wabah yang sedang berlangsung Terutama yang melanda bagian barat laut China Menunjukkan bahwa ada sumber virus baru yang dibawa dari luar negeri Kata Wu Banyak infeksi lokal yang ditemukan di bagian utara dan barat laut China Sejak 17 Oktober dapat diterusuri kembali ke sumber virus yang dibawa dari luar negeri Kata NHC pekan lalu China kembali diteror covid-19 Tempat hiburan hingga masjid ditutup Semua obyek wisata dan tempat hiburan di kota Lanzhou di wilayah barat laut China Rabu ditutup total setelah ditemukan 6 kasus positif covid-19 Penutupan dilakukan juga karena beberapa wilayah di China Dilaporkan terdapat kasus covid-19 Baik positif maupun tanpa gejala sejak minggu 17 Oktober Untuk mencegah meluasnya wabah covid-19 Tindakan pencegahan dan pengendalian dilakukan otoritas tempat Demikian media lokal Otoritas di bukota Provinsi Gansu tersebut Memperingatkan warganya tidak meninggalkan kota itu Jika tidak ada keperluan yang medesak Kalau ada kepentingan yang medesak Maka harus bisa menunjukkan kartu kesehatan dan keterangan Hasil negatif tes PCR dalam 48 jam terakhir Karyawan perusahaan swasta dan staff instansi pemerintah di semua tingkatan Dilanzhou harus melapor jika terpaksa Harus meninggalkan kota yang dikelilingi gurun Gobi itu Warga sangat tidak dianjurkan mengikuti pertemuan yang melibatkan orang banyak Arena permainan Mahyong yang biasanya melibatkan kalangan lansia Kamar mandi umum, karaoke, bar, dan tempat umum lainnya ditutup sementara Pertunjukan, pameran, dan kegiatan massal juga dibatalkan Demikian pula tempat-tempat ibadah di kota yang banyak dihuni etnis minoritas muslim hui Itu juga ditangguhkan sementara Obek wisata ditutup total sedangkan paket kunjungan wisata ditiadakan untuk sementara watu Kereta metro bawah tanah, bus, dan transportasi publik lainnya Diinstruksikan meningkatkan frekuensi keberangkatan Agar tidak menimbulkan kepadatan penumpang Dan semua moda transportasi harus disemprot disinfektan Para penumpang wajib mengenakan masker dan cendela kendaraan umum harus dibuka Kasus yang terjadi di Lanzhou tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah Di distrik Fengtai, Beijing, terdapat warga lokal yang positif COVID-19 Setelah melakukan perjalanan dari Lanzhou dengan menggunakan kereta api COVID-19 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 Varian Delta tampaknya makin menyebar di China Ini membuat negeri itu mengunci tiga kota sebagaimana diberitakan AFP Jumat 29 Oktober Setelah mengunci kota Eijin di Provinsi Mongolia Dalam Dan Lanzhou di Provinsi Ganshou Kamis 28 Oktober China mengunci kota Heihei di Provinsi Heilongjiang Sebanyak 1,6 juta penduduk diperintahkan tinggal di rumah Dan dilarang bepergian kecuali mendesak di wilayah yang berbatasan dengan Rusia itu Selain itu, pejabat kota juga telah mulai menguji seluruh penduduk dan melacak kontak dengan dari pasien yang terinfeksi Layanan bus dan taksi telah ditangguhkan dan kendaraan tidak diizinkan meninggalkan kota China sendiri kemarin melaporkan 23 kasus domestik baru Ini sekitar kurang dari setengah dari jumlah hari sebelumnya Mengutip What Do Matter Tambahan ini membuat total kumulatif kasus di China menjadi 96.938 kasus yang diiringi 4.636 kematian Kasus terbaru muncul pertama kali 17 Oktober dari kelompok wisata dan menyebar ke 11 provinsi Selama sepekan, kasus ditemukan hampir 200 orang dinyatakan terinfeksi Penyebaran juga terjadi di Beijing Membuat ibu kota itu menutup sementara sejumlah perumahan dan mengetes 35.000 warga China merupakan negara dunia yang masih menerapkan kebijakan nol kasus Pembatasan pergerakan sangat kertas akan diterapkan jika COVID-19 ditemukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton